Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru harga komunitas cabai meroket di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa Kabupaten Tanggerang, Banten. Sedangkan di Yogyakarta, untuk mencegah terjadinya lonjakan inflasi, Pemkap Sleman mengadakan high level meeting. Jelang Natal dan Tahun Baru harga komunitas cabai meroket di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa Kabupaten Tanggerang, Banten. Kenaikan tertinggi pada harga cabai rawit merah dan cabai merah keriting yang tembus hingga 120 ribu rupiah per kilogram. Selain membuat daya beli konsumen menurun, tingginya harga cabai juga membuat omset pedagang turun 70%. Pedagang mengatakan, kenaikan harga cabai secara bertahap sudah terjadi sepekan terakhir. Momen Natal dan Tahun Baru diduga menjadi faktor melambungnya harga cabai. Meski pasukan diklaim aman, namun pedagang mengaku kesulitan menjual cabai dengan harga tinggi hingga membuat omset penjualannya turun 70%. Kemungkinan kita harus dinormalin lagi lah ke pemerintah. Dimana kan konsumen banyak yang komplain. Tidak hanya para pedagang melambungnya harga komunitas cabai dan bahan pokok lainnya seperti beras, gula, dan telur membuat daya beli masyarakat semakin menurun. Konsumen mengatakan terpaksa harus mengurangi jumlah pembelian dan penggunaan cabai agar dapat membeli kebutuhan bahan pangan lainnya. Beratan banget, soalnya kan pasti setiap hari masak pakai cabai. Kalau bisa ya pemerintah dikurangin aja, dikurangin pemakaiannya. Paling memasak cabainya agak terlalu banyak. Biasa beli berapa bu? Paling jadinya seperempat, tadi setengah aja seperempat. Sedangkan di tempat lain, untuk mencegah terjadinya lonjakan inflasi, Pemkap Sleman mengadakan high level meeting yang menghadirkan tim pengandali inflasi daerah dan fotkom pindah serta pimpinan OPD sekabupaten Sleman. Inflasi di Sleman pada akhir tahun dapat dipicu oleh tingginya permintaan kebutuhan pokok, membanjirnya wisatawan, dan tingginya permintaan BBM. Karena itu, melalui pertemuan tingkat tinggi atau high level meeting ini, semua pihak mempersiapkan agar inflasi dapat terkendali. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menyampaikan kepada tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan penyediaan bahan pokok masyarakat serta pengendali harga di Kabupaten Sleman. Selain masa libur Natal dan Tahun Baru, memasuki masa kampanye dan mendekati pemilu juga harus diwaspadai karena dimungkinkan mendorong kenaikan permintaan bahan kebutuhan pokok. Kustini yakin dengan kolaborasi serta koordinasi satu sama lain maka bisa memenuhi kebutuhan pokok di Kabupaten Sleman. Dengan adanya Tahun Baru dan Natal ini pasti ada inflasi, tapi bagaimana yang Sleman bisa mengendalikan? Begitu juga dengan adanya Tahun Politik, Pembuara adalah pilihan serta Presiden. Kita mengharap Kabupaten Sleman harus bisa mengendalikan harga-harga dengan kontribusi semua OPD, semua kolkopimda, semua BIN yang ada di Sleman. Kita mengharap setep khususnya bahan pokok tersedia dioperasi Sleman. Diketahui di tingkat inflasi di daerah istimewa Yogyakarta pada bulan Oktober tahun 2023 berada di angka 3,44 persen year-on-year. Hal tersebut lebih tinggi daripada bulan September tahun 2023 yang berada di angka 3,30 persen. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.